Serial 7 Senjata Seri 6 Kuda Binal Kasmaran Jilid 6 Bap 6 Tio Gongcu menghela nafas lega Tisemka sebaliknya menyeringai sadis Siauma menghela nafas, katanya Sayang sekali golok besar itu mengancam lehernya Orang lain menuntut jiwanya atau tidak? Yang terang aku tidak berdaya menolongnya Agaknya kau mulai mengerti, jengek Tisemka Tapi ada satu hal justru aku tidak paham Kau boleh tanya Golok kalian kelihatannya dapat bergerak dengan cepat Ya cepat sekali, dengan golok seperti itu Untuk memenggal kepala orang Kelihatannya bukan kerja yang susah dilakukan Sedikit pun tidak sukar Kenapa tidak segera kau penggal menurut pendapatmu? Apakah karena belakangan ini kau banyak makan kenyang dan iseng? Kau ingin mempermainkan jiwa orang lain untuk menghibur diri Kau menghibur diri seperti itu Kurasa kurang menyenangkan Jadi kau hendak mengancam aku dengan jiwa mereka Kau ingin aku melakukan sesuatu untuk kalian Pertanyaanmu kali ini betul Kau ingin aku melakukan apa? Aku menuntut sepasang tinjumu itu Siauma mengangkat tinjunya Katanya sambil mengawasi tinjunya sendiri Tinjuku ini hanya untuk menghajar orang Untuk apa kau menuntut tinjuku Supaya kau tidak bisa menghajar orang lagi Kalian ada 18 betang golok Memangnya takut terhadap sepasang tinjuku ini Hati-hatikan lebih baik Maksudmu supaya aku memotong dua tinjuku Dan menyerahkan kepadamu Supaya aku tidak mencari permusuhan dengan kalian Begitu apa yang kau ucapkan Meski tidak seluruhnya benar Maksudku memang demikian Baiklah, ujar Siauma tertawa Dengan senang hatiku serahkan kepadamu Belum habis bicara tubuhnya menerjang ke depan Tahu-tahu tinjunya mendarat di hidung Tisemkak Bukannya Tisemkak tak melihat datangnya Tinju Siauma dia melihat jelas Tapi justru tak mampu berkelit Tak bisa menghindar Suaranya tidak keras waktu tinju mendarat di hidung Waktu hidung tergenjot dan ringsek Hampir tidak mengeluarkan suara apapun Tapi rasanya sungguh sukar dilukiskan Tisemkak merasa mukanya seperti mendadak-meledak Rasa sakit dan perih membuat matanya berkunang-kunang Di saat tubuhnya jungkir balik Mulutnya sempat berteriak memberi komando Sikat begitu sikat berkumandang di udara Sembilan golok yang mengancam leher Para tawanan lantas terangkat hendak memenggal leher Tio Gong Chu juga menerjang ke depan Dia siap menghajar lawan yang mengancam Hiang-hiang dengan sodokan sikut Lalu tempelengan di muka dan genjotan di dada Tetapi dia belum atau tak usah turun tangan lagi Sebelum kakinya melangkah Laki-laki yang mengancam dengan golok kepala setan Dan tiba-tiba menjerit sambil menungging memeluk perut Perlahan dia roboh ke tanah terus berguling sambil merintih-rintih Hiang-hiang yang kelihatan takut dan harus dikasihani Masih berdiri santai di tempatnya Mengawasi korbannya dengan rasa iba Katanya, maaf sebetulnya tidak pantas aku menendang anumu itu Tapi kau juga tidak perlu menyesal Bila anumu remuk Selanjutnya kau tidak akan mengalami kesulitan Tio Gongcu mengawasinya dengan terpesona dan kaget Seorang gadis yang kelihatan lemah lembut Penakut lagi ramah Ternyata tega bertindak sekejam itu Perbuatannya jelas lebih ganas dan menakutkan dibanding dirinya Bila dia menoleh dan melihat yang lain Sembilan belas manusia serigala yang datang Tujuh belas di antaranya meringkel di tanah Seorang mukanya berlepotan darah Kulit mukanya terkelupas Orang ini adalah serigala yang tadi mengancam siang bugi dengan goloknya yang paling besar Dua orang yang mampus adalah orang yang menjaga di luar tandu lan-lan Tanpa bergerak kedua orang ini rebah di tanah Sekujur badan tidak kelihatan ada luka yang menyebabkan kematiannya Hanya di tengah kedua alisnya kelihatan setitik darah Dua orang lagi masih berdiri gemetar di depan tandu Di mana si pasien itu berada Tapi golok di tangan mereka sudah tak kuat diangkat lagi Siang bugi tengah menatap tajam mereka Lutut mereka goyah Orang yang di sebelah kiri celananya kelihatan basah Siang bugi berkata Pulang dan laporkan kepada pokkan Kalau ingin beraksi Lebih baik dia turun tangan sendiri Mendengar pulang Seketika kedua orang ini terbelalak girang Rasa girangnya jauh lebih besar daripada mereka kejatuhan rejeki nomplok Tanpa berjanji keduanya lantas putar tubuh lari sifat kuping Kembali Mendaga siang bugi menghardik Mendengar kembali Seorang yang lain seketika terkencing-kencing Celananya basah seluruhnya Siang bugi menuding mereka Katanya Kalian tahu siapa aku Kedua orang itu geleng kepala bersama Aku si tukang kulit Sembari bicara ujung kaki Siang bugi menjungkit sebatang kuih tocu di atas tanah Setelah dia habis bicara Kedua orang sudah kehilangan secuil kulit di kanan kiri piri mereka Xiaoma menghela nafas Kenapa kau menghela nafas Tanya siang bugi Semula aku kira mereka hendak mempermainkan dirimu Sekarang baru aku maklum Engkau lah yang mempermainkan mereka Apakah kau juga beranggapan bahwa kita seperti mereka Setelah kenyang makan tidak punya kerja lalu cari hiburan Siang bugi menyeringai dingin Kenapa kau tidak turun tangan lebih dini Tanya siyaoma Karena aku tidak bodoh Membiarkan jiwa orang berkorban dengan percuma Jiwa siapa yang berkorban mungkin sekali jiwamu Siyaoma tertawa dingin Jikalau kau tidak tergesa-gesa Tidak terburu nafsu Sekarang kita sudah haman tenteram Memangnya sekarang kita belum aman jengek Siyaoma siang bugi mengancing mulut Sorot matanya setajam pisau menatap ke lekuk gunung Di sebelah kanan sana Seng suria sudah terbenam Tabir malam sudah menyelimuti maya pada Dari belakang pohon di lekuk gunung sana Perlahan beranjak keluar tujuh orang Langkah mereka santai Seperti pelancong yang jalan-jalan menikmati keindahan alam Sikap mereka ramah lagi sopan Orang yang berjalan paling depan berpakaian jubah panjang Mirip pelajar dengan topi tinggi berhias Tangannya memegang kipas lempit Kipas yang digoyang-goyang dan terbuka lebar Tampak dihiasi dua baris huruf Huruf tulisan kuno Kaligrafi dengan gaya indah dan tajam Syukur hari belum betul-betul gelap Di tengah keremangan itu Laki-laki ini melangkah santai menuju ke batu cadas Kira-kira setombak jauhnya dia berhenti Kipas dilempit lalu menjura dengan hormat Enam orang di belakangnya juga ikut menjura Kalau orang tahu peradatan Betapapun marahnya juga tak bisa diumbar Apalagi orang memberi salam hormat Sudah tentu si Yauma menjadi rikuh Untuk menggunakan tinjunya di hidung orang Lobi segera tampil ke depan Dengan tertawa dia menyapa Sama-sama belum kenal Buat apa cuan sungkan dan sehormat ini Pelajar berjubah sutrap putih ini tersenyum ramah Katanya bertemu di tengah jalan terhitung ada jodoh Sayang di sini tiada meja perjamuan untuk menyambut kedatangan tamu agung Maaf kami tidak mampu menyambut selayaknya Tidak usah sungkan Jangan pakai peradatan Lobi berkata dengan cengar-cengir Pelajar jubah putih memperkenalkan diri Cai Hei Unliang Giok Cai Hei Shibi Ucap Lobi Unliang Giok berkata Sudah lama nama besar Bita Ihiap terkenal dan ku dengar Demikian juga nama besar Siang Sian Sing Ma Kong Chu Dan Tiolo Sian Sing juga sudah lama ku kagumi Sayang belum pernah berkenalan Hari ini bisa bertemu sungguh lega dan senang hati kami Agaknya orang Sudah mencari tahu asal-usul rombongan si Ma Maka dia dapat bicara lancar dan benar Perasaan si Ma mendulu Hatinya pun marah Melihat dua baris tulisan di kipas orang tadi Segera dia menerkas siapa pelajar jubah sutrap putih ini Unliang Giok berkata Konon adik Nonalan sedang sakit Cai Hei juga ikut merasa gugup Dan khawatir setelah mendengar berita ini Tak tahan si Ma bertanya Kelihatannya kau pandai mencari berita Unliang Giok tertawa Katanya Sayang gunung ini bukan tempat aman Dalam kalangan kita juga tiada orang bajik Kalau kalian ingin pergi dengan aman Ku rasa amat sukar Sukar sekali Itu urusan kami Rasanya tiada sangkut paut dengan kau Jengek si Ma sebagai penduduk gunung ini Mungkin Cai Hei dapat membantu sedikit Agar kalian sampai di tempat tujuan dengan selamat Lobi segera menyeletuk Sekali pandang Cai Hei lantas tahu Chuan adalah kuncu Kau pandai menggunakan istilah bajak dan bijaksana segala Unliang Giok pura-pura menghela nafas gegetun Katanya Walau Cai Hei ada niat menjadi orang bajik Sayang aku tak mampu berbuat banyak Ker bagaimana supaya kau bisa berbuat bajik Tanya si Ma gunung ini penuh semak belukar Berduri lagi Untuk melewati sebuah gunung Pantasnya kalian membuka sebuah jalan lebih dulu Ker bagaimana kita harus membuka jalan tembus itu Tanya si Ma Unliang Giok tertawa Katanya Sebetulnya tidak sukar Asal Sebetulnya apa sih keinginanmu Tanya si Ma Tandas Tawar suara Unliang Giok Aku hanya ingin menuntut selaksatahil uang emas Sepasang tinju dan sebuah tangan Si Ma tertawa lebar Ujarnya Jika hanya minta uang emas itu urusan gampang Tapi tinju dan tangan jauh berbeda Ya Memang jauh berbeda Tinju macam apa dan tangan seperti apa Yang kau inginkan jiwa raga Dilahirkan orang tua Sekali-kali tidak boleh dibuat cacat Oleh karena itu Kau menuntut sepasang tinju yang pandai Menghajar orang dan tangan yang ahli Mengelupas kulit manusia Unliang Giok tidak menyangkal Dengan senyum lebar Dia berkata Asal kalian terima sekedar syaratku itu Cai Hai tanggung dalam tiga hari Nonalan dan adiknya bisa lewat gunung ini Dengan aman Kalau tidak Dia menghela Napas Lalu menyambung Kalau tidak Terpaksa Cai Ha tidak bisa membantu Si Ma tertawa besar Dia bukan sengaja tertawa Tapi tertawa besar sungguhan Mendadak dia menyadari satu hal Manusia kecil yang menggunakan kedok kuncu Sosiawan Bukan saja amat kejam dan patut ditindas Juga lucu menggelikan Dimana-mana manusia yang berkedok sebagai kuncu Sama saja semuanya munafik Unliang Giok bersikap biasa dan wajar Roman mukanya tak berubah sedikitpun Katanya Boleh kalian pertimbangkan dan rundingkan dulu syarat yang kuajukan tadi Besok pagi Mereka ikut melangkah pergi dengan langkah tenang Sedikitpun tidak kelihatan marah Sebaliknya si Ma tak kuat menahan gelora amarahnya Desisnya geram Kenapa dia tidak turun tangan Kalau dia turun tangan Memangnya kau bisa berbuat apa jengek siang bugi Jika dia turun tangan Aku tanggung hidungnya ringsek Waktu itu mungkin dirimu juga tidak mirip manusia Tidak mirip kuda binar yang pandai menggunakan tinjunya lagi Tiba-tiba Tio Gongcu menyeletuk Apa betul mereka itu kuncu long orang tadi adalah long kuncu Kau sudah melihat kedatangan mereka Waktu itu kalian sedang sibuk mempertahankan jiwa Menolong jiwa raga kalian Kau sengaja bertahan dan menulur waktu dengan anak buah pokcan Karena kau sudah tahu bahwa pasukan tempur serigala sudah berada di sini Maka mereka tak akan muncul Itulah peraturan yang harus dipatuhi di longsan Tio Gongcu menghela nafas gegetun Katanya Kelihatannya mereka memang lebih mudah dilayani Dibanding beberapa batang pui totu itu Lalu dia balas bertanya Tapi anak buah pokcan sudah pergi Kenapa mereka juga tidak turun tangan sekarang saat apa tanya siang bugi Sekarang sudah malam Kungcu long tidak pernah turun tangan di malam hari Itu pun peraturan yang berlaku di longsan Begitulah kenyataannya Lobby berdiri di kejauhan Mendadak dia menghela nafas Katanya untung yang dituntut bukan sepasang pinjuku Juga bukan tanganku Dia berdiri cukup jauh Tapi baru saja dia habis bicara Siang bugi sudah berada di depannya Keruan berubah muka lobi Ingin tertawa Tapi mukanya dingin kaku Bila melihat Apalagi berhadapan dengan siang bugi Dia amat ketakutan seperti melihat setan di siang hari Siang bugi menatapnya tajam Besisnya Dia tidak minta pinju atau tanganmu Biar aku yang minta Kau Kau Lobby gelagapan Bukan hanya tanganmu yang ku minta Kulitmu pun akan ku beset Perawakan lobi sebetulnya tinggi Seakan tiba-tiba tubuhnya mengkerat jadi pendek Siang bugi berkata dengan suara tawar Sayang sekali tiada orang mau membeli tanganmu Apalagi membeli kulitmu Waktu dia membalik tubuh Kebetulan lanlan turun dari tandu Segera dia melangkah pergi Melirik pun tidak sudi kepada lobi Ternyata lobi masih tidak berani berdiri Lanlan menghampiri lalu memapahnya berdiri Katanya lembut Terima kasih atas bantuanmu tadi Dua batang kuitotu itu hampir saja memenggal kepalaku Kalau toh bing ciam tidak segera kau sambitkan Mungkin jiwaku sudah melayang sejak tadi Lobi ku cek-ku cek hidung Lalu ku cek-ku cek mata Mulutnya menggumam Buat apakah singgung soal itu Sebetulnya aku tidak ingin mereka tahu Aku tahu kau menyembunyikan kepandayan Tapi kau telah menolongku Betapapun aku harus mengucap terima kasih kepadamu Dengan sebelah tangannya dia mengambil sekuntum kembang mutiara Yang menghias sanggulnya Hadiah yang tidak berarti ini Kau harus menerimanya Kembang mutiara ini dibikin sedemikian rupa Seluruhnya terdiri 38 mutiara yang besarnya sama Semula lobi hendak menampik Tetapi setelah melihat kembang mutiara itu Tangan yang semula mau mendorong tangan orang Malah menggenggam kembang mutiara itu Sebagai kawakan Kang O Dia juga kenal nilai suatu benda Dia tahu nilai kembang mutiara ini Kalau digadaikan Sedikitnya bisa berfoya-foya 3 bulan lamanya Siauma sebaliknya kelihatan amat kaget Bukan karena lobi menerima kembang mutiara itu Tapi terkejut setelah mendengar apa yang diucapkan Lan Lan Yang pasti bukan Siauma saja yang terperanjat Tio Gong Chu melirik Siauma Lalu mengawasi dua orang yang mati dengan setitik darah di tengah alisnya Sejak kapan kau mehir menggunakan M.G selihai itu? Kenapa belum pernah aku tahu atau melihat kau memakainya lobi batuk Dua kali lalu mendongak Katanya, sekali sambit M.G itu merenggut jiwa orang Di hadapan sesama teman mana berani aku menggunakannya Jika tidak terpaksa, aku takkan menggunakan Lan Lan menghela nafas Katanya, kau memang teman yang baik Sengaja atau tidak sengaja matanya melirik ke arah Siaang Bugi Tampak wajah Siaang Bugi tidak mengunjuk perasaan apa-apa Lan Lan berkata, 10 laksatahil uang emas sebetulnya mampuku bayar Tapi syarat yang diajukan Un Kun Chu itu Aku tidak mau mempertimbangkan Lalu dia menoleh ke arah Siaang Bugi Sekarang sudah gelap Apakah kita sudah boleh melanjutkan perjalanan Siaang Bugi manggut-manggut Siapa yang membuka jalan? Tanya Siauma engkau Seru Siaang Bugi Kau di belakang tanya Siauma boleh Tio Gong Chu di mana dia menemani kau Lobi segera menyeletuk Aku menemani Siauma saja Siaang Bugi berkata dingin Kau mahir menggunakan senjata rahasia Maka kau harus di tengah barisan Boleh, yang terang aku tidak akan ke belakang Ucap lobi prihatin Siaang Bugi menyeringai dingin Begitu datang tanda bahaya Kita harus serempak berusaha melindungi kedua tandu ini Demikian usul Siauma Siaang Bugi menyeringai dingin Katanya, hakikatnya mereka tidak perlu Belum habis dia bicara Mendadak dua bayangan melompat dengan tangkas Menubruk dengan sengit Ternyata Tisemka tidak mati Demikian pula seorang lain yang penyok hidungnya Oleh pukulan Siauma juga tidak mati Hidung bukan tempat yang mematikan Siauma bukan orang yang suka membunuh pasien Di dalam tandu mulai batuk-batuk Kedua orang itu justru menubruk ke arah tandu yang satu ini Asal dapat membekuk dan menyanderasi pasien Orang-orang ini akan tunduk oleh ancaman Walau Tisemka tidak mampu menyelamatkan hidungnya dari genjotan Siauma Tetapi kufunya cukup baik Bukan saja gerak-geriknya cekatan Tindakannya juga cepat Sementara Siauma, Tio Gongcu dan Siaang Bugi berdiri cukup jauh dari tandu itu Dalam rombongan, hanya mereka bertiga yang ditakuti Tisemka pandai memanfaatkan kesempatan Pipa Changklong di tangannya terbuat dari baja murni Ukuran wadah tembakau di ujung pipanya mirip tinju Siauma Kalau baja sebesar tinju mengetuk kepala manusia atau menjojoh Hia Tzu Kalau tidak mampu seketika juga pasti terluka parah Secara diam-diam temannya juga sudah meraih sebatang Puito Tzu Di mana sinar berkelebat, golok besar dan berat itu membelah tandu dari atas Betapapun kuat dan terbuat dari kayu pilihan sekalipun Dibacok oleh golok seberat 30 kati dari ayunan seorang yang memiliki tenaga raksasa Tandu itu pasti terbelah dan berantakan Padahal si pasien lagi batuk-batuk Penyakitnya sedang kumat Jelas dia takkan terhindar dari bencana yang mengancam Betapapun cepat, sigap Siauma dan Siaang Bugi bergerak Juga pasti terlambat untuk menolong Bahwa Tisemka nekat bertindak dengan sergapan yang mematikan Jelas sudah punya perhitungan matang Dia yakin seorang musuh pasti dapat dibunuhnya Sayang dia salah perhitungan Pada saat gawat itulah Dari bawah tandu yang gelap Berkelebat dua larik sinar terang yang menusuk bagai sambaran kilat Sebatang pedang mengiris lurus ke atas menepis Puito Tzu Maka terdengarlah jeritan yang menyayat hati Darah berhamburan Empat jari tangan yang menggenggam golok tertabas kutung Sinar pedang berkelebat pula menukik ke bawah Ujung pedang mampir ke dada dan tembus ke punggung Bukan saja lincah lagi beres Gerak pedang ini pun tepat dan telengas Di sebelah kiri beruntun terdengar suara tering, tering, tering tiga kali Benturan nyaring disertai percikan kembang api, pipa cangklong dan pedang beradu tiga kali TSMK memang lawan yang tidak mudah dilayani Selincah tupai dia melejit ke atas, ujung kakinya sempat menutup pikulan tandu, meminjam tenaga tutulan kakinya, tubuhnya bersalto lebih tinggi di udara Musuh berada di sekitar dirinya, setelah sergapan gagal, mana berani dia bertahan lebih lama Dia ingin melarikan diri Di luar dugaan, di saat tubuhnya bersalto ke belakang itu, sinar pedang juga sudah menunggu di bawah selangkangan Begitu tubuhnya melorot turun, sinar pedang menyongsong, pedang ganas itu amblas di tengah kedua pahannya miring ke atas TSMK melolong seperti serigala kelaparan, sampai mati dia tidak percaya bahwa jiwanya melayang di ujung pedang yang menyerang dengan jurus sekeji itu Celakanya penyerang dirinya adalah nona cantik yang masih berusia enam atau tujuh belas Darah masih menetes di ujung pedang Dua nona cantik belia itu berdiri berjajar beradu pundak, cadar hitam yang menutup wajah mereka tampak melambai di tiup angin malam Pedang di tangan mereka teracung ke depan, mereka cekikikan dan riang geli Membunuh orang merupakan hobi, bagi mereka permainan yang menarik Mungkin karena mereka masih muda, belum menyelami betapa berharganya jiwa manusia, betapa penting arti kehidupan ini Merdu cekikik tawa mereka, gaya tawa mereka justru lebih menarik Siang bugi menatap dingin, mendadak dia berseru, ilmu pedang bagus, ceken cekikikan, katanya, banyak terima kasih Sebaliknya cemcu cemberut, katanya, sayang kami bukan tandingan siyaumat Mukaku bengkak karena jotosannya, melihat sikap dan mendengar romongannya Siapa percaya kalau mereka masih anak-anak? Anak siapa yang mampu melancarkan ilmu pedang seganas itu? Siapa yang mengajarkan tiam hoat kalian? Tanya siang bugi Aku justru tak mau menerangkan, cencu berkata Cencencetikikan, katanya, kabarnya kau lebih liai dari siyaumat Kenapa kau tidak tahu asal-usul tiam hoat kami? Siang bugi tertawa dingin, tiba-tiba dia berkelebat dan tahu-tahu sudah berada di depan mereka Gerak tangannya laksana sambaran kilat, tujuannya merampas pedang kedua nona cilik ini Dia menggunakan hongji uji pektu dengan kombinasi siyaum kim naji hoat yang berjumlah 72 jurus Umpama kungfu yang diakini ini belum mencapai taraf yang paling top Namun tidak banyak jago buling yang mampu menandingi dirinya Tak nyana kedua nona cilik ini malah cekikikan lalu membusung dada Sementara pedang mereka tersembunyi di punggung Kedua nona cilik ini adalah gadis yang baru akil balik Payudara mereka juga baru tumbuh membukit Walau siang bugi tidak sengaja Betapun dia malu kalau tangannya menjamah payudara kedua nona cantik ini Chen Chen tertawa riang, serunya, pedang ini milik kami, bukan barang curian Kenapa kau hendak merampasnya Chen Chu juga mencemooh Laki-laki gede mau merampas barang milik anak-anak Apa kau tidak malu tidak tahu malu, tidak tahu malu Chen Chen mengolok-olok Membesi hijau muka siang bugi, sekian lama ia menjublek tak bisa bicara Mendadak kedua nona cilik ini berputar ke kanan ke kiri Sinar pedang juga berpencar Laksana ular sakti mematuk Ujung pedang menusuk ke iga kiri kanannya Walau ilmu Hong Ji Uji Pek Yang diakinkan siang bugi cukup liai Tapi serangan lawan datang tak terduga Mana berani merebut gaman lawan Syukur dia sempat menyelamatkan diri Tapi kedua nona cilik itu justru tidak memberi hati Dari kiri kanan mereka merangsek dengan jurus-jurus ilmu pedang liai Beruntun tiga kali mereka menusuk Bukan saja ganas lagi lihai Kerjasama permainan pedang kedua nona ini juga serasi Serangan jurus terakhir malah mirip bersilangnya cahaya lembayung Orang lain menyaksikan dengan jelas Kedua pedang nona cilik itu sudah hampir menembus dada siang bugi secara silang Tak nyana tubuh siang bugi mendadak miring lalu menegak lurus lagi Dua batang pedang yang menusuk silang itu tahu-tahu terkempit di ketiaknya Tindakannya amat tepat juga berbahaya Sekuat tenaga kedua nona cilik itu menarik pedang Namun ujung pedang seperti lengket di ketiak siang bugi Tubuhnya tidak bergeming sedikit pun Cen-cen cemberut mewek-mewek hampir menangis Cencu sudah berkaca-kaca malah Tapi mereka tidak kapok Sekuat tenaga masih berusaha menarik pedang mereka Di saat mereka menarik sekuat tenaga Mendadak siang bugi mengendorkan jepitan ketiaknya Keruan kedua nona cilik itu terjungka amruk ke belakang Lalu terduduk mencak-mencak tak mau bangun Dengan air mata bercucuran Cencu merengek Orang gede menghina anak kecil Tidak tahu malu Tidak tahu malu Semula cen-cen hanya mewek-mewek Kini dia menangis tergerung-gerung Suara batuk dalam tandu sudah berhenti Dengan napas tersengal orang dalam tandu membentak tertahan Tutup mulut Walau hanya mengucap dua patah kata Kedengarannya dia mengerahkan seluruh tenaga Sehingga napasnya ngos-ngosan Walau suaranya lemah Tapi seperti mengundang kutukan yang menggiriskan Lebih manjur dari kutukan setan iblis Kedua nona cilik itu segera berhenti menangis Bergegas mereka menyekai mata lalu berdiri di pinggir Siang Bugi masih berdiri di tempat Berdiri menjublek mengawasi tandu Pikirannya seperti mengembara entah kemana Sayang dia tidak bisa melihat apa-apa Tandu itu tertutup rapat dari luar maupun dalam Orang dalam tandu terdengar batuk-batuk lagi Orang macam apakah dia sebetulnya? Penyakit apakah yang diidapnya? Siang Bugi tidak bertanya Akhirnya dia membalik badan Perlahan dia beranjak ke sana Siauma dan Tio Gongcu sedang menunggu dia Siauma bertanya Kau sudah melihat asal-usul Kiam Hoat Mereka Siang Bugi tidak menjawab Mulutnya bungkam Aku juga susah mengenalnya Ucap Siauma sambil tertawa getir Kiam Hoat seperti itu Bukan saja aku tidak mengenalnya Melihat pun belum pernah Tio Gongcu berkata Jelas bukan Butong Kiam Hoat Pasti bukan Sahut Siauma juga bukan ilmu pedang Tiam Jong, Kun Lun, Hei Lem dan Wu Isan Omong kosong Senta Siauma memang omong kosong Jip Toa Kiam Pei Tujuh besar aliran ilmu pedang Amat terkenal di buling masa itu Satu jurus permainan sudah dapat mereka kenali Kurasa justru omong kosong Bantah Tio Gongcu Lalu tanya Siauma Kalau kami tidak pernah lihat Kiam Hoat seperti itu Apalagi orang lain Jelas mereka pun tiada yang pernah melihat EHM Betul Oleh karena itu Kiam Hoat jenis itu mungkin belum pernah muncul di buling Siauma Mendengarkan Siang Bugi juga mendengarkan Tapi menilai keganasan dan kemahiran permainan Kiam Hoat mereka Jelas diwariskan oleh seorang tokoh kosong Ya Pasti Siauma setuju Ada berapa banyak tokoh kosong yang belum pernah muncul di buling Tidak banyak Oleh karena itu Ucap Tio Gongcu lebih jauh Kalau kita berpikir secara cermat Pasti dapat menemukan dia Lan Lan sudah masuk ke dalam tandu Lobi, Hiang Hiang dan kedua Nona Cilik itu menyingkir ke tempat jauh Kelihatannya mereka tidak berani dekat-dekat tiga orang yang lagi kasak kusuk di sini Akan tetapi Tiga orang ini tetap bicara dengan suara lirih Tio Gongcu bicara setengah berbisik Kedua batang toh bing Ciam Jarum perenggut Sukma Itu pasti bukan sambitan Lobi Siauma mengangguk tanda sependapat Nona Lan Lan itu sengaja bilang dia yang menyambit Karena dia sudah tahu bahwa Lobi akan berbuat demikian dan mengakui apa yang dia katakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!